Umat beriman yang saya kasihi, umat berhimpunan barogi, salat umat urus Depa Dua Kali, yang ada di rumah masing-masing, maupun yang ada di rumah kereja ini, sahabat-sahabat Dewan Pastoral Barogi, DKP, berurus-urus wilayah kemahani dan kompok-kompok kategorial yang saya kasihi. Sejatinya, hari ini adalah hari raya kita bersama. Maka karena hari raya, wajib hukumnya kita mengikuti Misa. Itu diperintahkan oleh Perintah Dekuja. Ini hari raya yang jatuh, di bacaan itu di Khalidah Dekuji, peringatan wajib. Tetapi untuk kita, peringatan ini menyebabkan penjalanan hari raya. Karena ini adalah testa pelindung kita. Maka wajib hukumnya, kita bersyukur dan berdoa hekalistis bersama-sama, biarpun dalam kondisi terbatas dan dalam suasana yang sangat istimewa, yang dilewat Misa Laih Sini. Sehingga mudah-mudahan, umatku yang ada di rumah tetap mengikuti Misa Laih Sini dengan kesan aman yang lajak, cernih, dan konsisten berurusan pada kegiatan perutani ini. Supaya kalau kita memiliki kegiatan perutani yang segerikan, yakinalah San Pontius akan membawa seluruh pertumbuhan kehidupan kita kepada Yesus, yang akan meratmati kita dengan kasihnya yang menerima. Hari ini memang ada yang hilang. Karena sebenarnya anak ini adalah puncak festival Litus Gopo Pahiton Festival. Hilang bukan berarti kianat. Hilang membuat kita harus mengelola kecerdasan lebih untuk ber-transformasi tentang apa yang boleh kita buat bersama-sama. Bukan yang sangat menyerah dengan mengatakan apa boleh buat, tetapi bergeser pada apa yang boleh kita buat dalam semangat persentuan iman. Dan itu sudah kita ujung menyatakan sejak tanggal 1 sampai tanggal 12. ada aktivitas indah yang kita tunjukkan lewat pembelahan dan penelestarian, carga budaya yang mudah-mudahan menjadi carga kehidupan yang menelamatkan kita di tengah masyarakat Sulawesi Utara dan juga di tengah masyarakat Desa Kali yang kita cintai. Maka sangat tepat apa yang dilakukan pada bacaan pertama, roh Tuhan ada padaku dan aku dikutusnya untuk menyampaikan pembebasan kepada orang-orang yang ada di kesekitaran kita. Kalau kita punya motivasi yang terkait iman sebebikian, kita merasa lebih kutus untuk tidak menjadi lebar, tapi punya perwasan yang luas untuk berkidar jadiman, maka yakinlah kita tetap dipakai oleh Tuhan untuk hal-hal yang menyebabkan. Maka catinya menegaskan seperti Yesus mengkutus 70 murid untuk menahuinya ke setiap desa. 70 murid itu diingatkan supaya jangan mementingkan diri dan jangan memamankan diri, tetapi mementingkan damai sedang keras dan keterlukaan yang siap sedia untuk menerima bahwa kerajaan Allah sungguhnya. Maka tugas sebagai pewarna adalah tugas berpikir tentang kebahagiaan dan keselamatan orang lain, bukan berpikir tentang kesenangan dan kenyamanan diri sendiri. Dan inilah sebenarnya yang akan dihakikan setiap oleh Kristus. Dan saya yakin Anda semua sudah sedang mempunyai atas. Pengurus biar otak, pengurus DPP selalu menjadi terdepan, bekerja, supaya mudah-mudahan kita menjadi cahaya suci bagi umat kita yang padahal masih berpuluh dan terbentuk pada kesempatan cinta ini, terbentuk dan terbentuk pada kapaktisme dan keselamatan kehidupan. Cuma suka menemukan, tapi biarkan kita menjadi cahaya bagi mereka untuk mereka terbuka mata imannya, bahwa kita akan menjadi sebagi menjadi manusia kristiani kalau hidup kita bukan cuma terawar dan terpusat pada diri sendiri. Tapi hidup kita adalah pembawa dan membagi berat bagi mereka. Dan sanggung Atulius sudah mencobohkan. Dan ingat Tuhan tidak pernah tidur mencatat semua pekerjaan dan pemerpahan-pemerpahan menjadi pelayan Tuhan di tempat ini dengan sejati. Kita saat ini dipakai oleh Tuhan. Kita dipercaya oleh Tuhan untuk tetap dan terus berkonsisten, konsisten dan guna komitmen untuk siap dan setia melayani Tuhan. Melayani Tuhan bukan pada sepanas dari ayat, tapi melayani Tuhan selama ayat dengan badan. Hasrat korona dalam pencerahan sampai masa jabatan berkati. Maka pendaknya kita melayani Tuhan biarpun disana sini ada banyak tantangan, kegagalan, sakit hati, sakit hati, sakit telinga. Karena kebanyakan macam kebanyakan kebanyakan Tuhan sudah mencatatnya sebagai semua peperpahan indah dalam karya-karya pelayanan. Maka setiap melayani Tuhan, berkomitmen untuk melayani Tuhan adalah sebuah tanda bahwa kita dipenuhi oleh roh kudus untuk tetap dan terus melayani Tuhan sepanjang Tuhan masih berkenaan. Kita memang dipakai dan dihubungkan oleh Tuhan pada zaman usaha. Siapa lagi yang membangun Yesus? Siapa lagi yang memperpanjang harga sangku Antonis Daibaduwa? Kalau bukan Tuhan. Kalau bukan saya. Maka kita dipercayai menjadi orang-orang terdepan. Menurut. Orang-orang terdepan berkorban untuk datangnya damai sejahtera di depan. Berkorban untuk meyakinkan masyarakat dunia bahwa kerajaan Allah sudah ada. Kerajaan Allah sebenarnya adalah Allah yang meraja, Allah yang memimpin, Allah yang mengelola kehidupan. Sehingga kalau semua Allah ini ada kejujuran, ada cinta, ada damai sejahtera, ada solidaritas sosial yang pasti menjadi gayaan dengan kita. Sehingga terima kasih kepada beberapa pengurus mewahani yang membantu kami ketika penyaluan bantuan tadi yang tidak berkorban dengan data. Tapi ada yang berkorban. Kita punya gayaan kami. Luar biasa. Itu menjadi sekolah teman-teman bagi masyarakat manusia yang tidak ada. Kalau kita tidak berkorban, kalau kita tetap memulai jadi pengurus. Tapi di tempat ini tidak ada. Maka dari bidang kita punya yang memiliki amil berkorban, sama dengan Tuhan Yesus. Kita juga teman-teman supaya berkorban semuanya. Kita berkumpulkan orang kristian ini harus berkorban dan berkumpulkan. Saya datang supaya mereka tidur dan memilikiinya dalam segala kehidupan. Selamat Profes Tafelidu. Kau orang Profes Tafelidu melakukan kondisi keperhatinan. Mari terus, mari berjaga perspektif uang. Dan mudah-mudahan dua minggu depan sudah ada bisa, biarpun bisa layak sedikit. Mudah-mudahan, karena besok saya belum bisa-bisa, karena sore saya melayani para suster. Kita komitmen, mudah-mudahan dua minggu depan bisa sore. Pagi saya bisa di lotak, sore bisa disini supaya energi suci, energi iman. Hari ini tetap menjadi gaya hidup beriman sambil kita berdoa, supaya gereja ini akan mulai berisi lagi dengan orang-orang beriman. Biarkan kepada kalian yang berpraktik, kenormalan baru. Dan kenormalan baru dari sana kita, kalau kita semua sadar identitas, sadar teman, sadar tanggung jawab, sadar hak dan kewajiban untuk dikedepankan demi kemundianan. Selamat Pesta sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati, Sangat Tuhan Yesus melakukan kita terus menjaga dan mengelola kita. Amin